Aksi protes warga di depan kantor PLN Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Dalam aksinya, Masa mendesak PLN mengusut salah satu pegawainya yang diduga melakukan pemutusan aliran listrik secara sepihak. Kericuhan terjadi saat Masa memaksa masuk ke dalam kantor, namun dihalangi petugas. Masa mendesak PLN untuk mengusut pemutusan aliran listrik secara sepihak dengan membongkar alat metran listrik warga. Masa menilai dibongkarnya metran yang diduga dilakukan oleh pegawai PLN ini dan anggota TNI merupakan bagian dari upaya pengusuran warga yang berada di lingkungan asrama TNI Barabaraya. Sementara itu, PLN akan mengeklanjuti peristiwa tersebut. TNI Merica Terima kasih telah menonton!